air tawar yang terbentang luas menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata memancing bagi para pemancing mania banyak terdapat spot-spot tempat memancing dan ikan-ikannya sangat menjanjikan karena beragam jenis ikan ada di sini dengan berbagai ukuran 62 hektare air di waduk Jangari Cirata menepati tiga kabupaten yaitu Kabupaten Cianjur Kabupaten Bandung dan Kabupaten Purwakarta jarak dari kota-kota besar tidak terlampau jauh seperti dari Jakarta hanya menempuh tiga setengah jaman perjalanan dari Cianjur 30 menit dari Bandung dua jaman dan dari Karewang hanya tiga jaman saja untuk menuju bagian-bagian terapung kita bisa menggunakan perahu-perahu yang telah disiapkan untuk para pemancing mengkos pulang pergi hanya kisaran 25 sampai 30 ribu saja Spot-spot bagan-bagian terapung yang siap untuk disewa kapan saja sangatlah banyak mungkin berkisar ratusan tempat dengan spot-spot yang berlainan harganya pun bervariasi tergantung bagus tidaknya spot berkumpulnya ikan dimana bagan terapung berada harga sewa berkisar antara sepuluh sampai tiga puluh ribu sehari semalam ecing gondok banyak terdapat disini bercampur dengan sampah-sampah yang terbawa arus area pemancingan telah dibatasi oleh bambu-bambu agar ecing gondok dan sampah tidak mengganggu keasikan memancing sekaligus berfungsi sebagai penghalang untuk perahu-perahu yang ada agar tidak melintas di spot pemancingan para pemancing selamat menikmati 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 Ada perahu-perahu khusus yang menarik bagan-bagan tersebut ke spot-spot ikan yang lagi viral dengan ikan-ikan yang berkumpul di area tertentu. Harga sewanya agak lebih mahal, berkisar sekitar Rp50.000 sampai Rp100.000 sehari semalam. Itu sudah berikut ongkos tarik bagan apung tersebut. Dan kalau kita memancing berhari-hari di sini, jangan takut kelaparan atau kahusan. Ada banyak penjual makanan dan nasi bungkus yang berkeliling dengan perahu, menawarkan kepada para pemancing yang ada. Ada juga penjual kopi lho. Terima kasih telah menonton! Waduk Cirata telah menjadi aset bagi warga sekitar sebagai lumbung ikan. Karena ikannya tidak pernah habis-habis di sini. Itu disebabkan karena banyak peternakan ikan di sini. Bila ikan-ikan dipertenakan bertelur, anak-anak ikan akan banyak yang lolos dan keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain itu, juga banyak terdapat ikan-ikan alami yang telah beranak pinak di sini. Oleh karena itu, jangan takut tidak membawa hasil ikan pancing di sini apabila kalian adalah pemancing handal dengan umpan yang cocok untuk kondisi air di waduk Cirata. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!